Presiden Emmanuel Macron mengatakan kepada stasiun TV Perancis pada Kamis, 6 Juni 2024, Perancis berencana menyediakan pesawat tempur Meraj 2000 ke Ukraina. Reuters memberitakan, Macron bilang, pemerintahannya akan mengumumkan hal tersebut pada Jumat, 7 Juni 2024. Pengumuman itu bertepatan dengan kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Perancis sebagai bagian dari perayaan The Day. Dia tidak merinci berapa banyak meraji yang akan disediakan Perancis, kapan, dan dalam kondisi keuangan seperti apa. Macron mengatakan Perancis telah mengusulkan agar pilot Ukraina dilatih di Perancis mulai musim panas ini. Dia juga bilang, Perancis telah mengusulkan untuk melatih 4.500 tentara Ukraina. Akan tetapi, dia tidak mengatakan di mana tentara tersebut akan dilatih. Yang pasti, Macron menegaskan bahwa saat ini tidak ada pelatih militer Perancis di wilayah Ukraina. Meraj 2000 adalah jet tempur multiperan bermesin tunggal. Zelensky mengatakan pada bulan September bahwa dia telah mencapai kesepakatan mengenai pelatihan pilot Ukraina di Perancis dalam percakapan dengan Macron. Panglima Angkatan Udara Ukraina mengatakan pada bulan Januari bahwa pesawat Meraj Perancis mungkin memperkuat Angkatan Udara Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!